Jadi ini antisipasi cepat aja dan kemudian kesikapan tentu saja para dirjen, para direktur yang bertanggung jawab kerjasama dengan gubernur dan para bupati menjadi kunci perputarnya ekonomi kita di bidang pertaniannya. Artinya ini tidak dilakukan secara bisnis as usual Pak ya, ada intervensi kemudian kepekaan untuk bergerak cepat dan lain sebagainya Pak ya dari Kementerian Pertanian ini ya. Saya kira kami menjabarkan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, bahwa kebutuhan masyarakat untuk hadirnya negara dalam situasi yang demikian sulit. Situasi ini jangan dianggap biasa-biasa menjadi bagian-bagian dari instruksi yang kita jabarkan juga ke daerah. Jadi kita harus bergerak cepat, jangan membiarkan semua berjalan bisnis as usual misalnya. Dengan demikian pendekatan-pendekatan cepat, mengambil keputusan cepat, bahkan kita coba mengalirkan ke mana tempat yang paling bisa menjadi solusi itu menjadi bagian. Saya ingin katakan kami kerjasama dengan bank cukup bagus sehingga perguliran 22 terluni itu besar banget. Dan itu bergulir, bahkan saya sampai sekarang ini masih terus melakukan perguliran-perguliran. Dan tidak ada minggu yang saya tidak ada di kebupaten. Wawancara ini saya ada di Bangka Belitung dalam perjalanan 4 jam ke Bangka Selatan dan lain-lain. Hanya untuk memastikan kita harus eksensifikasi dari lahan yang sudah tersedia. Saya masih butuh kurang lebih 400 ribu hektare lagi untuk mengatakan kita save untuk sampai 2021. Jadi kita tidak boleh diam. Seperti itulah kurang lebih.